Oh halo teman-teman semuanya Halo Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya Wah teman-teman Akhirnya aku mendapatkan Ikan raksasa dong Nah ini masih Pertama kali aku dapetin Bayangan ikannya ya guys Bukan latihan jadi Yang di video ini tuh aku masih kayak Tremor gitu, enggak tremor sih Padahal aku udah merasa beneran Terus aku kayaknya udah berhasil gitu Entah kenapa jempol aku tuh Eh kesentuh dikit Sama layar handphone aku Akhirnya yang ini tuh Lepas guys ikannya Tanginya putus Itu tuh kayak nyesel banget enggak sih Padahal ini bayangan ikan pertama aku Yang raksasa Tapi kan enggak apa-apa guys Jadi setelah yang ini Aku ketemu lagi dong bayangan ikan lagi Teman-teman Tenang aja guys masih ada lagi Nah ini kan ada lagi nih teman-teman Ini tuh tadi pagi Aku baru bangun tidur Jadi aku belum kekumpul gitu nyawanya Eh ikannya dateng dong Dan aku tuh enggak ada persiapan ya Jadinya lepas lagi teman-teman Terus ini Ini tadi sore guys Aku dapetnya Akhirnya aku dapet ya teman-teman Yang ini Ini tuh Aku tadi lagi nonton upin-ipin Terus aku liat di layar handphone Lah ini tuh bayangan yang gede nih Waduh aku harus dapet nih Kalau ini aku bener-bener Fokus ya teman-teman Kayak biasa caranya tuh Kayak yang aku bilang Kalau ikannya mau kabur Dipencet layarnya sekali Kayak gitu ya Terus mata kita tuh harus ikutin ikannya selalu Dan jadi kita juga ya standby Jumpol kita Jadi kayak gini teman-teman Proses aku mendapatkan Ikan raksasa terbaru ya guys Aku mancingnya Ini bareng teman-temanku Dan aku mancingnya ini di Eropa ya guys Jadi beberapa hari ini tuh Aku di Eropa Karena aku suka aja gitu Kayak tenang gitu ya teman-teman Karena kan mancing ini tuh penuh Konsentrasi gitu Gak bisa main-main Kalau lepas menyesal banget Tapi gak apa-apa Aku udah tau lokasi strategis Tempat sering munculnya Bayangan ikan raksasa teman-teman Karena ini udah aku coba Udah aku survei Dan memang bener guys Jadi tadi tuh aku ketemu bayangan ikan raksasa tuh Dalam satu hari tiga kali loh guys Waduh gimana Mantep kan Dan juga ikan XL Banyak banget disini Aku malah panen ikan XL Ikan XL mahkota loh guys Nah teman-teman Setelah perjuangan yang cukup lama Dan dek-dekan Akhirnya dapet dong ikan Wow Ini adalah pau sikat ya guys Waduh panjang banget Panjangnya ukurannya tuh 2 meter 300 cm Waduh Ini ikan raksasa pertama aku guys Dan aku seneng banget Bisa ngedapetinnya Tapi teman-teman Seperti yang aku bilang Beneran deh Di lokasi yang aku mancing ini tuh Memang banyak banget Kita ketemu Bayangan ikan Bayangan XXXL Terbukti ya Nggak berapa lama aku Abis nangkep ini Temanku Di sebelah kiri Dan sebelah kanan Juga ketemu Bayangan XXXL Ini pokoknya Lokasinya bener-bener strategis Jadi kalian Kalau mau mancing Aku saranin mancingnya Disini teman-teman Karena ini udah aku survey Dan aku emang beneran Sejak tadi pagi Aku mancing Pokoknya Di daerah sini Selalu ketemu guys Udah ketemu Terus dapet XL lagi Yang mahkota Banyak banget XL baru mahkota Teman-teman Nah guys Ini aku masih Masih lelah gitu ya Masih Sisa-sisa Deg-degan gitu Wah Ini udah kebuka guys Dapet jam Terus Sekarang aku masih ngobrol-ngobrol dulu Sama temen aku Sambil menenangkan diri Dan ternyata temenku Beneran kan Ini Dia tuh dapet Bayangan XXXL Guys Ini tuh gak latihan Emang udah habis Tadi katanya umpannya Yaudah Tau-tau Lepas deh Kasian banget Untuk mastiin aku tanya lagi Itu latihan apa enggak Enggak Kata dia Itu beneran Waduh Kasian banget guys Tapi bener kan Lokasi ini tuh Bener-bener strategis Dan ikannya tuh Sering banget muncul Disini bayangannya Pokoknya Kalian harus ikutin terus Video aku Biar tau Dimana letak Lokasi Bayangan ikan XXXL Yang sering banget Muncul Terus Aku juga mau Kasih info Kalau aku Selama mancing ini Yang bayangannya tuh Sering muncul Aku gak pernah Pake umpan ya Temen-temen Aku tuh gak pake umpan Dan cuman Mengandalkan Pancingan emas Dan magic aja Nah tuh Si Muhammad Juga tadi Bayangannya besar ya guys Tapi aku gak Kerekam gitu Waktu aku ngerekam Eh udah keburu putus Gitu pancingan dia Waduh Sayang banget guys Oh iya Tadi aku juga udah selesai Misi pausnya ya Temen-temen Misi ikan raksasanya Dan aku Ngedapetin kostumnya Jadi caranya tuh Setelah Aku berhasil mancing Tuh kan ada misi Yang foto gitu Gak bisa Kalau Ikan kita sendiri Gitu fotonya Jadi aku Numpang foto Di tempat Temenku Dia udah juga udah Dapet ikan raksasa Ya udah ya Jadinya dapet deh kostumnya Dan juga dapet dekorasi ya guys Pokoknya lucu banget nih Kayak gini Kostum Pausnya ya Temen-temen Nah temen-temen Setelah liat video tadi Pasti kalian penasaran kan Dimana Si lokasi Tempat sering munculnya Bayangan ikan XXXL Let's go temen-temen Ikutin aku Aku bakal kasih tau kalian Lokasi strategisnya Dan ini beneran Karena aku udah buktiin sendiri Aku udah survei ya Dalam satu hari Aku ketemu Tiga bayangan Super XXXL Guys Nah ini aku udah Terdampar kembali ke Asia ya Karena ternyata Di Eropa itu udah penuh Gak bisa pergi Yaudah gak apa-apa Tapi aku biasanya Mancingnya di Eropa Temen-temen Karena suka gitu Servernya sunyi Tapi yaudah Dimana aja bisa Temen-temen Yang penting kan di resort Sekarang kita ke resort dulu Yuk guys Terus kita Gak perlu umpan ya Kalo aku sih Aku saranin Gak perlu umpan Karena Ya pake umpan juga Gak muncul juga sih Jadi Aku saranin Gak usah pake umpan temen-temen Capek aja gitu Buat-buat umpan Oke Nah guys Udah sampe di resort Let's go Ikutin aku ya Biar kalian tau Lokasinya Dimana aku ketemu Ikan yang besar-besar Tadi Nah pertama-tama Kalian Pake dulu kapalnya Terus Kalian Ke lokasi Kapal karam ya Temen-temen Nah disini Ini kapal karamnya Pokoknya Ikutin terus ya Video aku Nah guys Udah sampai di kapal karam ini Kalian Atur posisi kapalnya Biar lurus Kayak gini Terus Tinggal Di bawah Maju ke depan ya Tuh kayak gini Lurus aja Maju ke depan Tapi jangan sampai Mentok juga Pokoknya Yang jauh gitu guys Karena kita bakal Mancing di laut jauh Kalau di laut dalam Itu cuma ada Mega lurun aja Tapi kalau di laut jauh Banyak berbagai macam Ikan raksasa ya Kayaknya lebih banyak Pilihan gitu Lebih seru kan Temen-temen Nah ini tuh Lurus aja gini Yaudah Kalau kira-kira Udah agak jauh Dari kapal tadi Kalian bisa berhenti Dan coba Mancing ya guys Kira-kira tuh Disini Kalian bisa mancing Pokoknya Udah agak jauhan ya Dari kapal karam Terus Gak usah pake umpan Kalau aku sih Tadi pake Rot emas ya Temen-temen Terus pernah Aku sekali pake Rot magic juga Ada kok Ikannya muncul Kalau udah muncul Bayangannya ya Tinggal keahlian kita aja Bisa nangkep Apa-apa enggak Apalagi kalau Trevor ya Kayak aku Aku pertama tadi Eh enggak pertama sih Udah dua kali gitu Lepas ya Gira-gira Beneran Gemeteran banget Wah temen-temen Langsung ketemu Ikan XL doang langsung Emang ini tempatnya Tempat sarang ikan Gede-gede Semua guys Disini Tuh kan beneran Aku dapet gorita raksasa Lumayan banget kan Kalau dijual Nah guys Tuh dia kapal karamnya Pas di belakang aku Ini tuh udah laut jauh Terus Kalau udah beberapa saat gitu Disini Ikan raksasanya Nggak muncul Yaudah Kalian maju lagi Kedepan sedikit Kayak gitu Pokoknya gitu ya guys Nanti Kalau nggak muncul lagi Maju lagi Atau balik lagi Ke arah kapal karam Tapi jangan deket banget ya Pokoknya mainnya Di daerah laut jauh aja ya guys Nah temen-temen Kayak gitu ya Tadi lokasi yang Aku sering ketemu Ikan raksasa Semoga kalian ngerti Dan semoga Kalian juga segera Ngedapetin ikan raksasanya ya guys Makasih udah menonton video aku Jangan lupa like Subscribe Dan komen Bye bye Bye